Kan mantra gue tuh on point sekali. Miminnya nurut ya sama Cipela ya. Lumayan. Sudah di ini ya, di apa namanya. Di Mingi Mingi. Di Mingi Mingi. Halah ya. Kira ini udah jijinakan gitu ya. Tinggal kita lihat juga tentunya. Pertama-tama, nonton Didi Serena melawan EYG Crystal. Game yang kedua. Bisakah EYG Crystal memperpanjang nafasnya menjadi satu sama atau malah sapu bersih dari Didi Serena dengan 2-0? Tapi aneh aku suka banget draft yang diberikan sama EYG Crystal di game kedua ini. Oke. Jadi kemungkinan bakal menghasilkan ke dalam game ketiga. Wow. Kemungkinan. Kemungkinan. Kalau Valentinanya bisa maksimal. Iya. Karena draftnya menurut aku disitu sih. Draftnya ini menurut aku bagus banget dengan adanya Valentina menghadapi hero-hero yang punya skillset yang cukup tinggi gitu loh. Dan bakal penting banget dan bakal cukup berani banget untuk melakukan pergerakannya. Tapi Rimon kali ini dengan Jowheadnya. Mereka harus bisa mencuri dan mencuri kira-kira yang cukup penting dari sisi EYG Crystal. Buffy bakal jadi kontroller penting banget di dalam line of dawn untuk menghentikan pemain-pemain yang sangat menyebalkan seperti seorang Raymond yang satu ini. Baru ngomong udah dilempar ya. Lagi-lagi-lagi lempar lagi-lagi tuing. Tapi enggak ternyata karena udah ada Melo yang bakal coba untuk men-take down. Oh masih ada freak out. Untungnya. 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 Untungnya begitu. Tapi kalau kita ngomongin Melo. Melo itu player yang bisa bermain dengan berbagai macam hero. Jadi seharusnya penggunaan Valentina yang bakal cukup menakutkan. Dan seperti kita udah sempat ngelihat Melo menggunakan Valentina sebelumnya. Dan itu bener-bener bagus banget yang dilakukan sama Melo dengan Valentinanya. Tapi ya Squid Draw dikeluarkan sama seorang Yuppie hanya untuk mencicil ke arah seorang Yona saja. Iya. Sakit sih tapi tadi. Lumayan. Seorang Yona ya ke arah seorang Yuppie karena balik lagi marksman. Tipis ibu tipis. Kripik gitu ya. Tapi kalau di area mid lane-nya ini Chas yang menggunakan Caesirian. Bersama dengan Melo yang menggunakan Caesirian. Tapi ini dia Total Camp by Fantec tentunya. Masih coba untuk dicarik sama kedua pemegang retry. Tapi ini Melo udah mulai harus mundur dulu ke belakang. Masih ada arcane shift juga tapi harus hati-hati. Karena baru saja Total Terus diamankan oleh seorang Cairan. Oh oh. Nah Mira berada dalam posisi yang tidak baik. Terkena stun bahkan harus mundur ke belakang. Masih sempat digerayangi lagi tentunya oleh seorang. Nah Mira tapi Cielnya ini benar-benar dia mau bahas detam. Dan ternyata first bloodnya dipegang oleh seorang Chas. Iya. Rotasi yang dilakukan sama teman-teman dari Didi Iserina. Lagi-lagi di sini mereka menang secara pergerakan sih. Kayak tarik ulurnya, kiting yang mereka lakukan. Memancing teman-teman dari YG Crystal-nya. Tapi pinter banget di area Tersault. Walaupun di sini Vanilla pun kayak lebih sabar. Oke gak masalah kita masih bisa untuk tarik ini karena me to the late game. Karena me to the late game menurut aku juga masih cukup oke dengan hero-hero yang mereka miliki. Apalagi dari seorang Valentina. Ingat ya, Valentina itu adalah hero yang menurut aku gak arli-arli banget gitu loh. Walaupun dia memiliki damage yang cukup baik di early game. Tapi tetap ya kalau mau ngomongin me to the late game. Dia juga bakal serem sih. Tadi kita tetap melihat hal tersebut dan dia udah ngambil ke arah seorang Yuzhong. Dan dia tipikal yang emang berfokus untuk ngambil se-certain skill. Yang bisa digunakan dalam team fight yang cukup besar untuk teman-teman dari YG Crystal sendiri. Betul. Oke, tapi kita berminat dulu ke area bottomline. Karena udah ada asap memberforce tadi ke arah seorang Yuppie anak ayam. Tapi udah mulai datang naganya dari seorang Mela. Wahaya banget sudah cosplay jadi naga. Mela bahkan sudah mencoba untuk mendapatkan ke arah seorang Riman. Dan Yona ikut menyusul menjadi kill kedua untuk teman-teman dari YG Crystal. Melo, hello Melo, Melo. Oh ternyata ngebait. Ngebait dulu. Astaga. Kita yang jantungan ya. Dikiranya nge-lag yang kebait casternya. Iya, jantung min satu ya Virgi ya. Iya. Jantung min satu. Tapi yes, disini dua poin kill yang penting banget buat YG Crystal. Dan satu Black Dragon Form yang dikeluarkan sama seorang Melo. Ini tadi yang kubahas gitu loh. Skill set yang dimiliki sama teman-teman dari Didi Sirina. Ini benar-benar gampang banget untuk dicuri dengan adanya IMU seorang Valentina. Dan kali ini juga Turtle sudah sebentar lagi kembali ke dalam Love. Dan Unstoppable Force dibuka. Masih ada satu kaya demu yang tetap diarahkan karena depan kalian Riman. Jadi Hira yang bakal langsung di-pick off begitu saja. Tapi Karen masih nunggu momen yang tepat kali ini. Mereka mau mencoba untuk mencuri kaya lo Turtle. Apakah mereka bisa melakukan kayak gini? Karena ini yang bakal jadi adu retri di dalam. Ada ternyata retri si Serigala. Cukup menakutkan. Dan Yona mencoba untuk datang membackup. Memberikan damage yang cukup besar. Tapi saya sekali. Kali ini dari seorang Melo. Memberikan Batface yang sangat menakutkan. Kali ini di peperangan para kelelawar. Pun ada di dalam sana. Tapi lihat sebenarnya sana pas-pas dan juga spritz-spit. Dilakukan oleh suara glue. Berhasil dapetin karena suara Sicilian. Tapi Riman langsung bawa karakternya. Tapi di pas-pas karena belakang Namira pun harus hilang. Walaupun pertukaran ada tiga untuk satu. Oh my God. Namira sayang banget dia keluarnya ke arah belakang. Bukan ke arah depannya Jivella. Kalau dia tadi ke arah depan. Mungkin masih ada sedikit kesempatan untuk dia bisa selamat. Tapi kayaknya tadi berhubung dia mundurnya ke belakang. Ini dia. Kita bakal lihat aja langsung instant replay by Virgo tentunya. Ini posisinya tadi nih. Di mana Yuppie. Karena sanggungin. Waduh bad impact-nya sih satu bar ya. Tapi di sini memang udah sempat masuk juga stack-nya dari seorang Riman. That's why dia coba untuk masuk ke dalam dan bahkan sampai flicker. Tapi Namira tuh dia mundurnya ke belakang keluarnya. Kalau dia keluarnya ke depan mungkin masih selamat gitu. Tapi ya sekali ini 6-3 dengan kondisi 5 menit di dalam line of gun. Dan seribu gold saja yang dipimpin sama EYG Crystal. Masih ada chance buat DDI Serina untuk melakukan punishment terhadap EYG Crystal. Walaupun EYG di sini udah bener-bener berhati-hati banget. Dia udah mencari kondisi yang tepat. Belum rotasi mereka udah disiplin banget. Mereka maunya stick bareng-bareng. Mereka mau cuma mencari punishment apa yang mereka bisa berikan ke arah DDI Serina. Dan secara objektif gaming pun mereka sudah dapetin 2 target. Di arah bottom dan juga di area top. Terlihat setelah book course. Dan juga ada ejector karena belakang sampai vanilla berhasil di siapkan begitu saja. Tapi lihat di sisi depan. Selimelo masih mencoba memberikan 1 damage walaupun chest. Akhirnya bergunakan bad music sangat sakit ke arah seorang Valentina. Minamira masih menggunakan split-spitnya. Mencoba untuk fast-fast karena belakang Riman menjadi target pertama. Tapi bukan target yang diinginkan. Karena Riman masih cukup tanky. Iya, ini benar-benar sih dari teman-teman DDI Serina maupun EYG Crystal. Mereka udah sadar kalau gak bisa lanjut udah mulai bisa dilepaskan. Legowo aja gitu. Jadi gak banyak korban yang terjadi nih Civella. Dan killnya pun gak begitu jauh juga. Tapi objektif tetap jalan. Karena sekarang CL bakal jambut untuk mengudara dulu. Helikopter. Gara teman-teman dari EYG Crystal. Cuma buat zone out aja cukup sampai turtle-nya dapet. Udah gitu selesai. Kita mundur lagi. Sadar gak sadar? Tiga turtle semuanya berhasil didapatkan oleh teman-teman dari DDI Serina. Yes. Konteks retri yang telah dilakukan terus-terusan ini menguntungkan. Buat seorang Karen sendiri. Dia emang gak bisa dapetin point kills dari tadi. Tapi dia bisa dapetin empat assist yang menurut aku penting banget. Dan Yona yang aku underestimate. Kali ini berhasil dapetin empat kill dan mega skill. Berhasil di kantong. Kita berhasil bersama Settling Eagle. Masih Black Dragon Form. Dibuka sama-sama Melo. Mengunci karena belakang tapi Cial. Dipas-pas karena depan. Namira masih Dragon Tail. Kali ini Melo mau kemana? Melo maka dikejar sedikit-sedikit. Tapi lihat di sisi depan pun Namira. Karen berdiving terlalu jauh kali ini. Dan seperti tersesat di antara leku-leku di Land of Dawn. Oh my God. Tersesat ya Civella. Tapi kalau buat teman-teman dari DDI Serina sudah tidak tersesat. Karena objektifnya sudah jelas. Area mid lane tambun. Satu anak berhasil dibawa pulang. Yaitu anak kelinci. Melo menjadi korban dari peperangan barusan. Dan sekarang kalau kita melihat dari itemization-nya sendiri nih Civella. Yona sih. Udah ada COD. Udah ada sepatunya Demon Shoes. Dan juga Lightning Truncheon. Item wajib match banget ya sih COD Lightning. Tidak semua match tapi iya bisa. Ya tapi disini karena ada perbedaan emblem antara chest dan juga Melo. Melo menggunakan Impure Rage. Sedangkan dari Seren Chest menggunakan Mystery Shop. Diskon 10% membuat Melo berhasil dapetin item lebih cepat lebih riman. Kalian dalam kondisi tidak begitu mengenakan. Terkena satu sedikit saja soul bloom. Dari EYG Crystal dan berhasil di takedown kali ini. Teman-teman dari DDI Serina. Mereka harus mencoba untuk lebih sabar dalam melakukan pergerakan. Karena sejauh ini pun kalau kita lihat dari sisinya EYG Crystal. Mereka agak sedikit takut dengan kehadiran dua magical damage yang sangat besar. Ini dari EYG Crystal. Mereka harus bikin karena Radiant Armored ditambah dengan adanya Athena Shield. If not, it's not gonna be very easy for them untuk menahan semua damage dari DDI Serina gitu loh. Karena DDI Serina ini dengan dua magical damage yang cukup penting. Ditambah fisikalnya pun mereka dapet loh. Dengan adanya seorang Yu Zhang dan juga dari seorang Roger. Iya, jadi serba salah. Mereka harus bikinnya benar-benar kayak prioritasin. Siapa yang mau ditahan duluan. Apalagi untuk seorang Buffy yang menjadi frontliner. Bukan, sorry. Maksudnya untuk Riman ya. Yang menjadi frontliner dari teman-teman DDI Serina. Tapi seenggaknya ini nanti mereka bakalan bisa mendapatkan posisi. Dan ketika udah tahu prioritasnya siapa yang mau dibikin duluan untuk itemnya. Let's say Athena. Nah oke, berarti untuk nahan dari Valentinanya pertama. Yaudah kita ngejirnya Valentina duluan. Gue tebein Valentinanya. Let's say kayak gitu. Oke, tapi targeting juga jadi satu kepentingan yang cukup penting. Iya, benar. Karena itu kan nanti sinkron ke itemnya. Karena ini targetingnya mereka harus benar-benar berfokus ke arah backline. Tapi lihat sebenarnya Lord Brasile didapatkan oleh Wajikristal. Tapi warnanya masih Valentina. Kalian masih mencoba tunggu udara dan mencoba tunggu mendapatkan sesuatu. Walaupun Vanilla Brasile take down. Lihat di sisi belakang kalian ini Karen. Masih dapet satu poin kill. Tapi Yona, Yona, Yona berhadapan dengan seorang Melo dan berhasil memenangkan war tersebut. Wow, wow, wow. Hampir saja Melo berhasil mendapatkan seorang Yona. Bahkan nanti sebenarnya Liman pun udah cukup sekarat bersama dengan Ciel ya. Tapi balik lagi karena masih bisa bertahan. Damagenya cuma kurang dikit aja itu. Tapi Namira harus hati-hati juga sih. Karena berhadapan dengan CES harus menjaga jarak atau tempelin sekalian. Karena kalau enggak, waduh. Itu bad impact-nya sih. Sakit banget. Tapi ini seenggaknya mereka bakal coba untuk ngeganggu dari purple buff-nya. Dan berhasil didapatkan oleh seorang Karen. Lagi-lagi. Bukan dikasih ke CES. Tidak dapet, belum. Punya CES-nya katanya udah ngambil yang punya gue aja. Gue jadi CES ngeganggu sih. Gue pakai Lilia, gue pakai ini sama aja gue enggak dikasih. Tuh lihat, terus enggak enaknya kalau pakai Cecilien. Ya gini, kalau enggak ada yang nebein, enggak dapet-dapet tuh betimpek. Kagak kena samsek. Tuh, dipukulinnya normal aja sih. Capek sih. Capek, tapi seenggaknya udah berhasil didapatkan lah ya. Karena sekarang nih, yang bahaya adalah konsentrasi pergerakan dari Iwaji Kristal di area bottom lane. Dan decision making vanilla untuk membuat ke arah item damage juga menurut aku jadi satu big question sih. Karena menurut aku, enggak semudah itu juga untuk dia masuk ke arah belakang dan memberikan punishment damage karena di D.E. Sirina. Karena kalau kita bisa bilang, dia bahkan bikin ke arah concentrate energy kan. Dia pengen coba untuk mendapatkan lifesteal yang cukup besar. Tapi saya inggil ke arah bawah kali mencoba untuk mempaniskan seorang Roger. Roger masih sedikit mundur. Ini jadi kesempatan buat teman-teman dari Iwaji Kristal untuk melakukan perang. Tapi lihat, Chase yang berhasil dapetin double kill dan bakal triple kill. Seperti yang akan coba untuk didapatkan. Kalau kita lihat dia di depan, Karen berhasil dapetin satu cial juga. Ini bakal jadi YFR yang cukup berat untuk teman-teman dari Iwaji Kristal. Karena Mira pun berhasil di take down di tangan seorang seringkala, Karen. Wow, wow, wow. Baru saja dibilang si Vela vanilanya ketika tadi terpental kembali. Wah, itu jadi bahaya banget. Dan sekarang meta penggaris Israel. 8 detik hingga teman-teman dari Iwaji Kristal hidup. Masih bisa dapetin base target yang berada di area mid lane. Kalau mereka mau nge-push sampai ke dalam kristal terakhir. Ini masih ada Yuppie juga. Wow, tapi hilang langsung dalam 1 detik. Tapi Vanila harus hati-hati juga ini. Bakalan berbahaya. Chase dan juga Riman masih cukup sustain. Namun sudah ada dua orang yang bakalan pulang terlebih dahulu dari teman-teman Didi Serena. Nyaris saja berhasil. Nice try seenggaknya. Tapi masih ada kesempatan tentunya. Karena kan ini masih berjalan dari gamenya sendiri. Masih ada kesempatan untuk Iwaji Kristal. Ataupun Didi Serena bisa mendapatkan poin. Satu poin. Tapi menurut aku decision making-nya sih. Lagi-lagi ya di sini. Walaupun kalau kita lihat ada perang lagi di arah tengah. Mencoba-mukul mundur karena seorang Melo. Chase di sini masih menggunakan Bad Fist-nya. Masih ada serena Myra kali ini. Tapi ada tarat yang cukup sakit. Nah Myra harus mundur dengan sangat cepat. Dan sepertinya teman-teman dari Didi masih bisa untuk mengontrol pergerakannya. Tadi seharusnya dari Didi setelah mendapatkan base tarat. Gak ngelanjutin. Itu gak Woi sama sekali. Langsung pulang aja gak sih? Langsung pulang aja. Ya aku tahu damage mereka cukup besar. Tapi lihat resource apa yang mereka miliki. Karena hero-hero dari mereka tuh banyak kan bergantung dengan resource. Left-hand firm. Bad Fist. Bad Impact. Mau apa lagi? Yona dengan Brilliance of Order dan juga Dark Nicals. Skill Dependent lah kita ngomongnya. Bergantung sama skill. Mereka butuh resource. Dan tadi mereka tuh flickernya lagi gak on semua gitu loh. Gak semuanya ada flickernya. Tapi lihat sebelah sini. Nah Myra serta ini akan coba untuk di pick off terlebih dahulu. Split-spread masih bisa untuk mundur. Dari Karen juga disini berfokus. Tapi Lord bakal jadi target utama. Ini mereka harus hati-hati sih karena posisinya gak ketawan nih. Teman-teman dari Iwaji Kristal dan maka tadi ada UP tapi ternyata masih berhasil diamankan oleh teman-teman dari DDI Serena. Masih bisa disecure walaupun didapatkan sama seorang Jowhead tapi it doesn't matter. Yang penting mereka masih bisa untuk melokok ke arah sana. Benar. 13 menit. 17.10. Dan kondisi sekarang 3000 gold saja dilihat sama DDI Serena. Karena tadi sempat masih ada shutdown yang terjadi juga. Dan mereka masih bisa mendapatkan tiga pemain dari DDI Serena sendiri. Dari Solancas sudah bikin ke arah Athena Shield dan juga Ice Queen One. Mereka mau main slow in ke arah Iwaji Kristal sendiri. Tapi lihat ada satu ejector ke belakang dan here we go. Yuki hilang. Benar-benar langsung hilang. Bahkan ini bad face-nya karena seorang Melo sudah mulai berasa loh. Padahal bad face yang kita tahu biasanya itu kan damage-nya tidak begitu berasa. Ini kan sudah saking tajirnya nih dari seorang chest sendiri. Sudah sampai lumayan sakit. Dan bahkan ini teman-teman dari DDI Serena. Mereka bakalan coba untuk push through. Masih ada Namira dengan menggunakan split-spitnya. Tapi lihat Vanilla. Coba untuk injil ke arah Iman yang berada di area belakang dan berhasil didapatkan. Namun base-nya menjadi milik teman-teman dari DDI Serena. Dan 2-0. Congratulations untuk teman-teman dari DDI Serena karena sudah berhasil mendapatkan poin penuh ya Civella. Poin penuh kali ini untuk teman-teman dari DDI Serena.